Namo sayangani budaya, Namo budaya Selamat datang kepada anak-anak kami peserta didik SMK Dar Maloka yang baru bergabung di tahun ajaran baru 2020-2021 Saya, Bapak Widarto SAGMM akan menyampaikan materi pembelajaran agama Buddha dan budi pekerti di mana pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia dan saya mohon untuk disimak dengan penuh perhatian agar memahami materi yang Bapak sampaikan Sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia Mari kita bersama-sama akan mempelajari posisi daripada letak Kerajaan Mataram Kuno Bagaimana cara mengetahui letak posisi Kerajaan Mataram Kuno? Mari kita perhatikan peta yang ada di slide selanjutnya Selanjutnya malah kita perhatikan daripada peta sebagian wilayah Indonesia di mana di layar atau di video kalian bisa lihat disitu ada Pulau Kalimantan kemudian ada Pulau Sumatra kemudian ada Thailand Selatan kemudian ada Pulau Jawa Nah kira-kira dimanakah letak Kerajaan Mataram Kuno tersebut ya? Nah coba kita tebak di mana? Oh ternyata Kerajaan Mataram Kuno berada di Pulau Jawa Tepatnya di daerah Yogyakarta atau Bagelan yang telah kita pelajari sebelumnya Inilah kalau kita lihat penyebaran daripada peta penyebaran agama Buddha zaman Mataram Kuno ternyata terletak di Pulau Jawa Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana atau ada dimanakah sih sebetulnya Kerajaan Mataram Kuno tadi Nah Kerajaan Mataram Kuno juga sering dikenal dengan istilah Kerajaan Mataram I yaitu Wangsa Sailendra Karena ada Mataram I berarti juga ada Mataram II Nah Mataram I itu istilahnya adalah Mataram Kuno yang kita pelajari tadi Mataram yang kedua adalah Mataram yang waktu itu kalau kita belajar sejarah yaitu agama Islam sudah masuk di sana Nah yang kita pelajari disini adalah Mataram Kuno waktu itu yang berkembang agama yang diyakini adalah agama Hindu dan Buddha Kerajaan ini berdiri sekitar abad 8 yaitu kurang lebih tahun 775 dengan tahun 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta Raja-raja yang berkuasa waktu itu adalah wangsa Sailendra dan beragama Buddha dan beragama Buddha kita perhatikan selanjutnya banyak kerajaan kecil menjadi kekuasaannya ternyata waktu itu Mataram Kuno juga termasuk kerajaan yang kuat karena menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekeliling wilayahnya ilmu pengetahuan terutama teknologi tentang agama Buddha itu sangat maju waktu itu terutama di bidang kesenian seperti seni pahat yang sudah mencapai tarap tingkat tinggi pada waktu itu seniman-seniman bangsa Indonesia telah menghasilkan sebuah karya seni yang sangat mengagumkan misalnya dengan mendirikan sebuah candi yang bisa kita kenal saat ini yang sangat megah yaitu candi buruh budur candi pawon candi mendut candi kalasan candi sewu candi pelawasan dan candi-candi kecil yang ada di sekeliling wilayah itu nah marilah kita perhatikan selanjutnya slide ini memperlihatkan bagaimana kekuatan dan keagungan dari mataram kuno waktu itu ternyata banyak sekali bukti-bukti peninggalan dari mataram kuno yang dapat kita lihat saat ini ya itu ada gambar-gambar seperti candi buruh budur candi mendut candi pawon candi sewu candi pelawasan nah itu sangat luar biasa megahnya ya mungkin saat ini bagi anak-anak semua yang belum bisa melihat langsung ya mungkin apakah benar seperti itu ya di gambar nah dan ternyata setelah dilihat secara langsung kebetulan ini wilayahnya memang ada di wilayah di pulau jawa terutama di jawa tengah memang megah tempatnya sampai saat ini masih ada nah semoga kita semua yang ada di rio terutama yang ada di pekan baru memiliki kesempatan karma baik lah dapat melihat bagaimana keagungan candi-candi tersebut memang sangat luar biasa peninggalan-peninggalan daripada mataram kuno pada waktu itu yang bisa kita lihat saat ini selamat menikmati untuk selanjutnya anak-anak kami setelah kita mempelajari peta penyiaran agama Buddha pada saat mataram kuno untuk selanjutnya kita bisa mengasah diri atau melatih diri dengan cara mengerjakan tugas di sini lengkapilah tabel silsilah nama candi peninggalan mataram kuno nah disana ada beberapa yang harus diisi seperti nama candi misalnya nama candinya adalah Borobudur misalnya letaknya ada di mana oh ternyata candi Borobudur terletak di Yogyakarta oh ternyata yang betul ada di Magelang misalnya nah Magelang itu masih daerah Jawa Tengah oh kemudian dibangun oleh Raja siapa pada tahun berapa nah misalnya dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun berapa oh pada tahun 823 misalnya nah silahkan itu dikerjakan di word atau di kertas dulu kemudian nanti dikirimkan ke Google Class Chrome daripada tempat belajar kita nah selamat kalian kerjakan semoga dengan ketelitian dan kecermatan dapat menghasilkan nilai yang baik nah untuk mencari jawaban ini kalian bisa melihatnya mungkin dari Google dari buku-buku cetak agama Buddha ataupun sumber-sumber lainnya yang mendukung saya lihat anak-anak Bapak sangat-sangat luar biasa dan sangat bersemangat dalam menyimak penyampaian materi sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia saya sangat berharap Bapak sangat berharap semoga ke depan juga seperti itu akan selalu memperhatikan materi pembelajaran walaupun secara daring tetapi Bapak percaya bahwa kalian punya motivasi dan semangat yang luar biasa untuk menyimak materi-materi yang akan datang dan ada satu tugas ingat tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang yaitu mengenai penyiaran agama Buddha yang ada di wilayah-wilayah kerajaan Sriwijaya secara mendalam kita akan belajar budaya-budaya yang berkembang di sana serta prasasti-prasasti yang ada di sana yang menjadi peninggalan daripada kerajaan Sriwijaya demikian semoga kita semuanya berbahagia selalu terberkai kesehatan semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 namo sayang adi budaya namo budaya selamat Terima kasih.